Untuk pengamanan, khusus pada hari ini, KM Bukit Kaya, hari ini menurunkan penumpang dari Surabaya-Tujuan Pontianak sebanyak 755 orang. Kemudian keberangkatan dari Pontianak menuju Surabaya sekitar 1.440 orang. Kemudian untuk pengamanan di Dermaga 1, Pelaguhan Bukit Kora, kita bekerjasama dengan beberapa instansi dari KSOP, PELMI, Kementerian Perhubungan, dari TNI, kemudian beberapa instansi yang lainnya. Kita memastikan bahwa jalannya mudik tahun 2019 dapat berjalan dengan aman, kondusif, kemudian lancar. Dan kita harus memastikan bahwa masyarakat, mudik, bisa ketemu dengan keluarga khususnya yang berangkat dari Pontianak menuju beberapa wilayah seperti Surabaya, Jakarta, dan Semarang. Untuk hari ini, ini keberangkatan terakhir. Yang awalnya KM Bukit Raya ini datang ataupun tiba di Pontianak, awalnya informasinya jam 10 malam. Namun karena ada beberapa faktor sehingga terjadi ketelambatan, jadi sekarang baru bisa bersandar kemudian berangkat. Tadi tidak ada kendala untuk turun naik penumpang? Untuk aktivitas turunnya penumpang, kemudian juga naiknya. Seperti yang kita lihat bersama, bahwa Alhamdulillah tidak ada kendala, baik pada saat turun ataupun pada saat naik. Pak, nanti ini sampai akhir Ramadan nanti, apakah ada kapal lagi selain KM Bukit Raya, keberangkatan lagi? Dari, kita lihat dari jadwal, dan kita harus menasihkan dan kebangan peldi, bahwa nanti akan ada kembali kapal keberangkatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.